Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar? Balik lagi dengan saya Dedy Setiawan HRD Spesialisnya adalah Learning and Development Kamu ngeklik video ini Mudah-mudahan menemukan jawaban ya Karena kamu sudah tercemplung gimana sih Cara tetap bikin happy dan juga tetap Menghasilkan cuan meskipun kerja Tidak sesuai passion Banyak orang yang Bilang bahwa yaudah kerja lu Sesuai passion aja biar lu kerjanya menikmati Banget dan lain sebagainya Oke saya juga setuju Tapi juga ada yang bilang udah kerja aja Sesuai dengan kebutuhan kamu Saat ini kamu butuh apa, ada lamaran apa, ada lawangan apa Lamar saja Kalau masih nyambung dengan skill atau Kumpetasi kamu, ambil saja Saya juga setuju teman-teman Karena di dunia ini banyak orang hebat yang sesuai passion Banyak juga orang hebat yang dulunya bukan passion Passion atau gak passion Itu tuh hanya masalah cara saja sampai ke satu tujuan Contoh gini, kamu pengen punya beli rumah harga 1 miliar Kalau yang punya passion, kita tuh ibaratnya adalah Dia udah punya modal 900 juta Berarti kan kurang tuh 100 juta Kalau seandainya 100 juta juga dia males-malesan Dia juga gak mau berusaha Yang gak akan kesapai-capai juga Gitu kan untuk beli rumah itu Tapi kalau kamu punya modal 500 juta Untuk beli rumah 1M Nah berarti kan kamu butuh 500 juta lagi Nah tapi kalau kamu tekun, serius, juga mendalami Kamu juga pasti bakal sampai Nah hanya itu saja masalah passion atau tidak passion Jadi semuanya berhak mendapatkan ketulisan Tergantung ketekunan kamu Tapi saya hari ini gak bahas itu Yang saya bahas adalah tentang Gimana kamu bahagia Meskipun kerja di luar passion Karena yang namanya kita gak passion Dunia baru, kita ngerasa tertekan Kalau gak bahagia Ujungnya burp out Kerja juga gak perform Akhirnya dikenal orang jadi jelek Akhirnya nama baik kita juga Tidak bagus di luar sana Bahkan berujung kita dipecat oleh atasan kita Cara yang pertama untuk bikin kamu tetap happy Di dunia pekerjaan yang bukan passion kamu Yang pertama Kamu harus mengenai pekerjaan kamu dulu Orang ketika tahu makna Sesuatu dalam dia melakukan Dia pasti akan melakukan Jangan senang hati Contoh Kamu tuh pengen banget jadi HRD Tapi karena longan HRD itu susah banget Akhirnya kamu nerima Tahap barang jadi customer service Dimana itu bukan passion kamu Kata kamu gitu ya Yang dimana kamu dimaki-maki oleh pelanggan Juga dicaci-maki Dikata-kata yang kurang pantas Dan lain sebagainya Tapi kalau kamu berhasil memakna Pekerjaan customer service Pekerjaan mulia Dimana kamu membantu mereka Menyelesaikan masalah mereka Kamu juga berhasil memberikan edukasi Terkait tentang produknya perusahaan Sehingga mereka mendapatkan untung banyak Kamu pasti akan merasa berguna banget Untuk mereka Akhirnya kamu merasa Pekerjaan itu bukan beban Tapi lebih kepada Kamu sedang melakukan kebaikan Untuk diri kamu Dan untuk Tuhan kamu Sehingga Yang awalnya bukan passion Karena kamu merasa bahwa Hal yang kamu lakukan Bukan hanya sebatas bekerja Tapi melakukan sebuah ibadah Atau melakukan kebaikan Akhirnya kamu merasa Bahagia di dalamnya Begitu teman-teman Terus cara yang kedua Setelah memaknai Kamu juga Untuk biar bahagia Ketika bekerja tidak sesuai passion Yang harus kamu lakukan Dengan menjadikan passion kamu tadi Jadi hobi Contohnya apa teman-teman Jadi gini Kamu passionnya jadi seorang Public speaker Ngajar Tapi kerjanya di seorang admin Kan kontradiktif tuh Jadi hobi kamu Bikinlah youtube Atau ikutlah komunitas-komunitas Nah itu kan juga bisa menghasilkan uang juga Jadi kayak Passion kamu tuh Jadiin hobi kamu Itu nanti Jadi kayak Berjalan Beriringan gitu teman-teman Kalau seandainya teman-teman tetap Bekerja dengan Yang tidak passion tadi Mengaksa skill tadi Akhirnya jadi orang hebat Yang kedua Adalah teman-teman Menjadikan passion ini Jadi hobi kamu Mungkin kamu punya Another of you gitu ya Contoh instagramnya Social medianya TikToknya Sekarang begitu banyak Sekali luar biasa Alat atau Tools-tools Yang bisa bantu kamu Untuk lebih mengeksplore diri kamu Sesuai dengan Jati diri kamu Jadi jadikan hobi Agar nantinya Bisa menghasilkan Cuan di dua kran Kran pekerjaan Dan kran hobi kamu Dan yang terakhir Kamu harus memiliki Pemikiran growth mindset Apa itu growth mindset? Jadi Angela Duckworth Di dalam penelitian Yang mengatakan bahwa Jadi di dunia ini ada dua Fixed mindset Dan growth mindset Fixed mindset itu adalah Orang-orang yang Mengeklaim dirinya Ya aku memang karakternya Begini kok Aku emang gak bisa Ya gimana-gimana Aku juga gak akan bisa Itu fixed mindset Dia nyerah dengan Kondisi gitu ya Tapi kalau orang yang Growth mindset Dia tuh selalu optimis Bahwa mungkin Saya seperti ini Tapi kalau saya mau berusaha Pasti saya bisa Gitu Itu adalah pemikiran Growth mindset Pikiran terbuka Pikiran visioner Kedepan Sehingga teman-teman Harus memiliki Pemikiran bahwa Seluruh pekerjaan Bisa jadi passion Teman-teman Itu Pemikiran growth mindset Yang harus teman-teman lakukan Balik lagi Karena tadi itu Kalau teman-teman serius Menekuni pekerjaan Pekerjaan ini Saya sangat yakin Anda pasti akan jadi orang hebat Terpaksa Terbiasa Lantas Jadi suka Itu Jadi teman-teman Konsepnya tiga itu Semua faktor repetition Pengulangan 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 Volume Saya mau ngasih solusi Buat kamu Agar rambut kamu Tetap sehat Walafiat Ini dari Scarlet Manfaat dari Sampo dan juga Conditioner Dari Scarlet ini Sangat bagus Terutama si saltnya Menyeram minyak Berlebihan di dalam kulit Dan juga membantu Mengangkat kotoran Yang ada di kepala kamu Membuat volume Rambut kamu Juga menjadi Lebih berisi Juga membuat Rambut kamu Tidak bercabang Lebih bagusnya lagi Teman-teman Ini juga bisa Membantu Menguatkan Akar rambut kamu Sehingga Rambut kamu Tidak akan rontok lagi Manfaat lain Dari produk ini Adalah bikin Rambut kamu Juga berkilau 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 Dan ada dua varian Di shampoo Dan juga conditioner ini Yaitu Magnolia Dan juga bunga sedap malam Harum banget Teman-teman Sangat harum Saya aja sampai dua hari Rambut saya Enggak Apa harumnya itu Masih-masih Masih ada gitu Teman-teman ya Kamu segera pakai Karena ini bakal Bikin kamu Ganteng Dan bagusnya ini Untuk cowok dan cewek Juga bisa Jadi Unisex kamu bisa pakai Siapapun Dan botolnya ini juga Bagus ya Lebih simpel Kalau dulu kan Tab ya Apa sih Itu colek-colek gitu ya Kalau sekarang tuh Tinggal dibuka Terus dituang Bagus banget teman-teman Ini sangat Rekomendasi untuk kamu Yang lagi pusing Atau gak happy Karena rambut kamu Rontok Lepek Minyak kamu berlebih Di kepala Ketombean pula Ini Produk Rekomendasi saya Untuk kamu Kamu wajib pakai Sampo ini Karena ini Sangat bagus banget Buat rambut kamu Yang pipis Yang lepek Yang ber Ketombean Segera beli Di akunnya Scarlet Whitening Official Di instagram Atau Di marketplace Yang kamu sukai Saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax